Halo semua, balik lagi bareng gue Vian Raffae dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita kelanjutan dari Battlethrow Devon ini ya dan gak kerasa juga gue udah sampe ke session 15 dan tanpa banyak basa-basi lagi yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya di episode sebelumnya, Shaolin yang bertemu dengan Raja Ular Hijau Sejati saat ini dia pun menelan peta yang ingin didapatkan oleh Raja Ular Hijau itu dan terjadilah pertempuran antara mereka dan saat Raja Ular Sejati Hijau ini ingin menusuk Shaolin Shaolin pun berusaha untuk menangkisnya dan serangan keempat dari Raja Ular Hijau ini ternyata bisa menusuknya aku pikir kamu masih bisa bergerak ternyata racun itu bereaksi dengan lebih cepat ucap dari Raja Ular Hijau itu pisau itu pun menusuk perut Shaolin dengan sangat ganas rasa sakit yang parah pun menyebabkan Shaolin berkeringat dingin tetapi dia berpura-pura bahagia sungguh keren, ini sungguh sangat keren ucap dari Shaolin hei sebentar lagi kau akan mati ucap dari Raja Sejati Ular Hijau itu dia benar-benar ingin mengakhiri hidup Shaolin dan mengeluarkan peta harta karun yang telah ditelan oleh Shaolin sebelumnya tetapi pada saat ini tiba-tiba ada dua batu yang terbentang satu memukul pisau, satu lagi memukul pergelangan tangan Raja Ular Sejati Hijau itu itu tentu saja mengejutkan si Raja Ular Sejati Hijau dia pun secara alami bergegas ke atas pohon dan matanya langsung segera mengamati sekelilingnya siapa yang melakukan itu tadi? tanya dari Raja Ular Hijau Sejati lalu terdengar suara perempuan yang sangat indah tentu saja aku yang melakukan itu ucap dari suara wanita itu Shaolin pun sangat senang karena telah diselamatkan tetapi dia merasa malu ketika mendengar suara itu adalah suara perempuan karena suara itu sangat mirip dengan suara Yuziaki tetapi Shaolin pun langsung merasa bahagia lagi karena setelah melihat sosok itu ternyata itu bukanlah Yuziaki seorang gadis muda berjalan keluar dari jalan setapak di hutan gadis ini sangatlah ringan dan tampak seperti melayang ketika dia berjalan dia lalu menggunakan rok biru kehijauan dengan rambut hitam yang diikat dari belakang kepalanya dan wajah kecilnya pun begitu cantik gadis muda itu seumuran dengan Shaolin saat dia muncul dia membawa keranjang bambu dengan beberapa bahan obat di tangannya di belakangnya ada seorang anggota keluarga yang tinggi dan kuat tetapi dia sepertinya satu-satunya anak dari keluarga bangsawan dengan pendidikan keluarga yang tinggi kedua sosok ini tampak seperti dan begitu agresif tetapi setelah melihat mereka berdua wajah raja ular sejati hijau pun berubah drastis seolah-olah dia telah melihat hantu dan dia pun langsung berlutut ketakutan ternyata itu adalah anda nona kimei ucap dari raja ular sejati dan gadis itu pun lalu mengangguk sepertinya kamu memiliki ingatan yang baik karena kamu belum melupakanku tetapi kamu berani menusuk perut seseorang di tempat ini benar-benar tindakan yang sangat berani dan tidak pantas ucap dari kimei gadis ini terlihat tidak berbahaya dan nada bicaranya pun sangatlah lembut tetapi dia bisa membuat raja ular hijau sejati itu berlutut hanya dengan kemunculannya saja Xiaolin tentu saja tidak bisa mengerti akan hal itu wanita ini sepertinya adalah wanita favorit Xiaolin namun meskipun Xiaolin sangat pintar dia tidak bisa menebak siapa gadis ini dia lebih terlihat seperti peri dengan wajah yang sangat lugu tetapi ketika dia berbicara dia tampak seperti putri bangsawan dari istana maafkan aku nona kimei aku kira aku belum mencapai batas area kekuasaanmu ucap dari raja ular hijau sejati apakah kamu sudah tahu sekarang? tanya dari kimei ya sekarang aku tahu ucap dari raja sejati kembali kalau begitu kamu sudah tahu apakah konsekuensinya bukan? aku tahu nona jawab dari raja ular sejati hijau itu dan setelah itu raja sejati ular hijau pun segera mengambil pisaunya dan memotong tangan kirinya sendiri dengan tanpa ragu-ragu darahnya pun mengalir dan dia pun merasa sangat kesakitan nona kimei bolehkah aku pergi sekarang? tanya dari raja ular sejati hijau itu baiklah pergilah sekarang jawab dari kimei setelah itu raja ular sejati hijau pun melarikan diri seperti orang gila dan tiba-tiba Yanfei pun terbangun dari pingsanya dan saat dia melihat sosok raja ular sejati sudah pergi dia pun segera berteriak tidak jangan biarkan dia pergi ucap dari Yanfei memangnya kenapa? jika aku membiarkannya dia pergi Yanfei pun langsung menunjuk ke arah Xiaolin yang terluka parah dia telah diracuni oleh raja ular hijau sejati hanya raja ular hijau sejati saja yang memiliki penawarnya kamu tidak bisa melepaskannya begitu saja kalau tidak Xiaolin akan mati ucap dari Yanfei mendengar itu kimei pun lalu menjawab dan lalu apa hubungannya ya denganku? jawab dari kimei eh itu aku Yanfei pun tidak bisa berkata-kata lagi lalu kemudian dia pun berlutut di hadapan kimei nona kimei tolong bantu Xiaolin dia dia tidak akan bisa bertahan jika tanpa obat penawar ucap dari Yanfei itu bukan urusanku jawab dari kimei melihat bahwa kimei tidak pergi pemuda kuat yang mengikuti di belakang kimei pun buru-buru mengikutinya dan berjalan sambil berbisik maafkan aku ucap dari pemuda kuat itu tetapi Yanfei masih menolak untuk menyerah dan dia pun terus bersujud dan air matanya pun terus jatuh ke tanah setetes demi setetes nona kimei aku mohon aku mohon tolong bantu Xiaolin aku mohon ucap dari Yanfei saat ini Xiaolin pun tiba-tiba duduk tegak sudahlah kenapa kamu berlutut kepadanya seperti itu biarkan saja dia pergi ucap dari Xiaolin tetapi tetapi kamu kamu akan mati jika tidak segera diobati jawab dari Yanfei Xiaolin pun menahan rasa sakit yang hebat di tubuhnya aku mati atau hidup apa bedanya dia tampaknya sangatlah lemah bagaimana mungkin dia bisa mengobati racun di tubuhku ini jadi tidak akan ada gunanya untuk meminta bantuan dari orang lemah seperti itu ucap dari Xiaolin dan setelah mengatakan kata-kata itu Xiaolin pun bersiap untuk mengantar Yanfei pergi dari sana tetapi pada saat yang sama Ki Mei pun tiba-tiba berhenti tunggu dulu jangan pergi ucap dari Ki Mei namun Xiaolin tidak menghentikan langkahnya tadi kamu menyuruhku pergi dan sekarang mengapa kamu menyuruhku berhenti jika aku mati disini bukankah itu berarti area ini adalah kekuasaanmu dan itu akan ternoda oleh kematian ku ucap dari Xiaolin lalu Ki Mei tiba-tiba mendekati Xiaolin dan dia memandang ke arah Xiaolin dengan ekspresi jijik sebenarnya aku tidak peduli kamu hidup atau mati tetapi aku hanya tidak ingin kamu berpikir bahwa aku tidak ingin menyelamatkanmu memohonlah kepadaku aku tidak akan menyelamatkanmu jika bukan kamu sendiri yang memintanya ucap dari Ki Mei hah itu adalah aku untuk memilih hidup atau mati aku tidak akan meminta bantuanmu apalagi aku harus memohon agar kamu menyelamatkanku pergi saja dari sini jawab dari Xiaolin benarkah padahal aku bisa saja menyelamatkan nyawamu kali ini jawab dari Ki Mei jika kamu ingin mengobatiku lakukan saja tetapi itu bukan aku yang memintanya bahkan jika kamu menyelamatkan hidupku sekalipun aku tidak akan berterima kasih kepadamu ucap dari Xiaolin kamu benar-benar keras kepala kalau begitu ikut saja denganku ucap dari Ki Mei kemudian Xiaolin dan Yanpei pun mengikuti mereka sampai di ujung jalan setapak ada sebuah halaman kecil halaman ini dibangun di lereng bukit dan disana ada air terjun kecil disamping halaman itu terdengar suara air yang mengalir dengan deras dan ada sekitar belasan rumah di halaman itu tempat itu sama sekali tidak mewah halaman ini sebenarnya sangatlah luas tetapi halaman luas itu pun tetap bersih dan tidak ternoda jika dia berjalan ke halaman Xiaolin sudah sangat kritis kepalanya pun sudah mulai pusing dan dia hampir jatuh ke tanah tetapi pemuda kuat itu membantunya Xiaolin dengan susah payah lalu membuka matanya terima kasih siapa namamu tanya dari Xiaolin namaku adalah Su Wei ucap dari Su Wei Xiaolin pun lalu menganggap tempat ini sangatlah bagus bisa dianggap ini sebagai negeri dongeng yang berada di bumi tetapi dia tidak menyangka tempat ini adalah tempat tinggal Kimei mengapa kamu memiliki nama keluarga yang berbeda Kimei tanya dari Xiaolin Su Wei pun tampak sangat takut untuk berbicara dengan orang asing aku aku adalah sepupunya ucap dari Su Wei kamu sebenarnya cukup baik tetapi kamu agak terlalu jujur dan terlihat seperti wanita jawab dari Xiaolin aku aku ucap dari Su Wei jika bukan karena tubuh Su Wei yang terlihat kuat Xiaolin sudah pasti sangatlah curiga bahwa Su Wei ini adalah seorang wanita yang menyamar sebagai seorang pria padahal saat ini Kimei tiba-tiba keluar dari sebuah pintu masuklah ke sini ucap dari Kimei silahkan masuk ini adalah rumahku ucap dari Su Wei rumahmu ini begitu kecil apakah ini cukup untuk tubuh besarmu itu tanya dari Xiaolin lagi ada lebih dari selusin rumah di tempat ini tetapi rumahnya terlihat semua sangatlah kecil dan jelas itu sangatlah tidak nyaman bagi Su Wei apakah kamu satu-satunya pria di sini tanya dari Xiaolin jadi kamu benar-benar sama sekali tidak tahu tentang kami tanya dari Su Wei tunggu dulu apakah mungkin kalian adalah tujuh nalan bersaudara tanya dari Yanfei ya kamu benar ucap dari Su Wei sambil menganggukan kepalanya sepertinya kamu tahu banyak tentang mereka coba ceritakan kepadaku aku ingin tahu ucap dari Xiaolin tujuh nalan bersaudara adalah tujuh orang paling terkenal di lempah orang mati ini mereka benar-benar berkuasa di sini seni pendidikan pengembangan senjata dan bahkan skill medis mereka adalah yang terbaik di dunia ini mereka semuanya berpenampilan seperti peri mereka adalah tipe wanita yang ingin dinikahi oleh para lelaki ucap dari Yanfei kalau begitu apakah mereka pernah menikah tanya dari Xiaolin di antara mereka hanya saudara ketujuh saja yang belum menikah enam saudara yang telah menikah mereka adalah bangsawan lembah orang mati dan tidak ada yang berani untuk memprovokasi mereka ucap dari Yanfei pantas saja raja sejati ular hijau itu bahkan tidak berani menyerang Kimei itu pasti karena kekuatan besar di belakang Kimei ucap dari Xiaolin tiba-tiba aliran racunnya sudah mengalir ke dalam jantungnya wajah Xiaolin pun mulai menghitam dan dia hampir tidak bisa bernafas lagi tetapi Xiaolin masih bisa menepuk bahu Su Wei seolah-olah tidak ada yang terjadi aduh mukaku sekarang jadi jelek ya hahaha ucap dari Xiaolin Su Wei pun semakin tersipu ketika mengatakan itu dia bahkan tidak berani berbicara lagi tiba-tiba Kimei pun muncul lagi sepertinya kamu sudah mulai akrab dengan mereka tanya dari Kimei kepada Su Wei tidak aku tidak bermaksud seperti itu jawab dari Su Wei Su Wei tidak ada yang memintamu untuk datang ke sini apalagi memperlakukan dia sebagai tuan jika kamu merasa tidak nyaman di sini kamu bisa pergi kapan saja ucap dari Kimei Kimei pun lalu mengeluarkan botol hitam kecil dan melemparkannya ke depan Xiaolin minumlah obat itu setengah dan setengahnya lagi dioleskan pada tubuhmu yang terkena luka kamu bisa sembuh dalam waktu satu jam dan setelah itu segera keluar dari sini ucap dari Kimei setelah menerima botol obat yang diberikan oleh Kimei Xiaolin pun tidak sengaja menyentuh jari Kimei dan tangan Kimei terasa sangat halus dan juga lembut dan lagi mempesona aku tidak memintamu untuk membantuku apalagi aku memintamu untuk menjadi istriku kamu tidak perlu begitu kejam kepadaku tenang saja aku tidak akan meninggalkanmu sendirian dan kesepian disini hahaha ucap dari Xiaolin Kimei pun tidak menyangka bahwa Xiaolin akan berani mengucapkan kata-kata liar seperti itu Xiaolin pun lalu meminum setengah botol obat itu dalam satu tegukan lalu dia mengoleskannya di bagian yang terluka mengapa obatmu itu sangatlah asam apakah kamu memberinya cuka tanya dari Xiaolin dan setelah berbicara seperti itu Xiaolin pun lalu mengoleskan separuh obatnya kepada lukanya sekarang aku memang sedang menyelamatkanmu tetapi aku juga bisa membunuhmu kapan saja ucap dari Kimei kamu tidak akan melakukannya meskipun kamu sangat galak kepada aku kamu memiliki hati yang sangat baik benarkan ucap dari Xiaolin tiba-tiba pipi Kimei pun memerah tetapi dia menyembunyikannya dengan sempurna cepatlah keluar dari sini sekarang kalau tidak aku akan segera membunuhmu dan memotong lidahmu itu ucap dari Kimei baiklah aku akan segera pergi tetapi kamu harus berpikir dengan hati-hati terlebih dahulu jangan sampai kamu meminta aku untuk kembali ke sini lagi ya suatu saat nanti ucap dari Xiaolin tidak mungkin aku tidak akan melakukan itu dasar bajingan jawab dari Kimei pada saat ini ada suara terdengar dari luar halaman Kimei apakah kamu ada di dalam sana aku mengirimkan sesuatu yang enak untukmu ucap dari suara itu Kimei pun lalu melirik ke arah Xiaolin dengan sangat tajam lalu dia pun berjalan menuju pintu namun Xiaolin dan juga Yanpei tahu siapa suara itu eksperisi mereka berdua langsung menegang karena suara itu adalah milik dari Yuzi Aki apakah yang di luar sana adalah Yuzi Aki tanya dari Yanfei mendengar itu Suwei pun lalu menjawab ya dia dan Nonaki Mei sudah bersahabat dengan baik ucap dari Suwei Xiaolin pun langsung jatuh dari kursi setelah mendengar kata-kata itu dan dia terlihat sangat putus asa mengapa dunia ini begitu kecil untukku ucap dari Xiaolin sekarang apa yang harus kita lakukan tanya dari Yanfei pada saat ini dua orang di luar halaman sedang bercengkerama dan Xiaolin pun benar-benar sudah tidak berdaya lagi kali ini dan lalu bagaimanakah kelanjutannya ternyata kisah Xiaolin ini benar-benar Xiaolin itu ternyata sangat pede dan menurut gue cukup menarik dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian dan gue juga tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga saat ini dan gue selalu ucapin terima kasih banyak juga buat kalian yang sudah support channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi sampai ketemu lagi di video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian Assalamualaikum dan berkah selalu untuk kalian semua dadah